Pernah gak sih kalian kekurangan sambal ketika lagi makan dimsum atau pangsit rebus? Masa iya harus bikin sambal mendadak? Nah buat kalian yang pecinta pedes kuri, kalian harus banget setok sambal yang kayak gini. Selain awet, ini sambal cocok banget untuk cocolan 9 lainnya. Pertama siapkan aja 50 gram cabai kering. Ini pake cabai kering ya. Biar gak pegang mulutnya, mendingan cabainya kita blender aja sampe hancur. Ini kita blender jangan sampe halus banget. Jadi kayak bikin chili flex gitu ya teman-teman. Dan karena tempat blenderku kecil, jadi aku ngeblendernya itu 2 kali ya teman-teman. Oh iya, chili oil ini selain untuk cocolan jajan kayak dimsum, pangsit rebus atau pangsit goreng dan yang lainnya. Chili oil ini juga cocok banget untuk tambahan seperti ini rebus, tambahan untuk nasi anget juga bisa lho. Karena pada dasarnya chili oil ini cocok banget untuk segala macam makanan. Setelah cabainya udah dihancurkan, jadi kayak gini ya hasilnya. Lanjut, kita masukkan 3 gram ebi, kita haluskan juga. Nah ini kunci chili oil itu lebih enak, jadi kita harus pake ebi. Kemudian siapkan 8 siung bawang putih. Ini aku pake agak banyak bawang putihnya, biar nanti chili oilnya itu harung ya teman-teman. Jangan lupa kita geprek dulu, kemudian kita cincang kecil. Kalau udah lanjut, kita siapkan bawang merah. Di sini aku pake sebanyak 6 siung. Sama kayak tadi, kita iris terlebih dahulu, kemudian kita cincang sampai kecil. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa tekan like, komen, subscribe terlebih dahulu. Biar aku makin semangat membuat resep lainnya. Dan jangan lupa nyanyakan notifikasinya, agar teman-teman gak ketinggalan resep selanjutnya. Siapkan 300 ml minyak goreng. Kita panaskan terlebih dahulu. Kalau udah agak panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini minyaknya belum panas banget ya. Kalau panas banget, takutnya bawangnya langsung gosong. Jangan lupa masukkan juga ebi yang udah kita haluskan sebelumnya. Kemudian kita masak atau kita goreng sampai berubah warna agak kecoklatan. Jangan sampai yang terlalu coklat banget. Gunakan api kecil aja, biar gak gosong ya teman-teman. Ini jujur, aromanya itu wangi banget dari bawang dan juga ebi-nya. Dan setelah warnanya kayak gini ya teman-teman. Ini belum coklat banget. Kita masukkan aja cabai yang udah kita hancurkan. Dan jangan lupa gunakan api paling kecil banget ya teman-teman. Karena takutnya nanti cabainya bakalan gosong jadi gak enak. Ini diaduk-aduk aja sebentar. Kalau udah, kita siapkan atau kita tambahkan bumbu. Di sini aku pakai garam. Aku tambahkan 1 sendok teh. Lalu tambahkan juga kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan micin. Kalau teman-teman biasa gak pakai micin, kalian boleh skip ya. Setelah semua bumbunya udah masuk, ini matikan aja apinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya larut semua. Dan ini cili oilnya sudah matang, sudah jadi. Ini masih panas. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Lalu kita diamkan sampai cili oilnya dingin ya teman-teman. Rasa cili oil ini beneran enak, pedes. Kemudian ada gurihnya juga pasti. Aku tuh paling suka banget ini buat cocolan pangsit. Dan juga buat tambahan waktu aku bikin mie rebus. Nah, kita diamkan dulu sampai dia dingin. Baru kalau udah dingin, kita bisa masukkan ke dalam toples yang udah ada tutupnya ya. Cili oil ini bisa awet selama 1 bulan. Hanya saja kalau aku bikin itu gak sampai 1 bulan udah habis duluan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya.